Indonesia bisa bernapas lega setelah FIFA tidak menjatuhkan sanksi pasca tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 130 fine sepak bola. Ini disampaikan langsung Presiden Jokowi Dodo sambil menyebut FIFA dan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Berdasarkan surat tersebut, Alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi. Oleh FIFA, dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Pemerintah juga akan melibatkan FIFA dan AFC untuk membangun standar keamanan stadion, hingga pengaturan jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi risiko yang ada. Sebelumnya polisi sudah menetapkan enam tersangka tragedikan juruhan. Termasuk diantaranya adalah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru sebagai penyelenggara, sejumlah penjabat polisi di Malang. Tim Liputan Kompas TV